Kincuan merasakan naga itu mengaum di tubuhnya dan merasa sedikit linglung sejenak. Gemuruh. Tiba-tiba, Kincuan merasakan gelombang energi emas keluar dari tubuhnya. Kemudian, Kincuan menyaksikan tulang naga emas di batu keras abadi emas berubah menjadi bubuk cahaya keemasan dan mengalir ke tubuhnya, memasuki sembilan posisi naga ilahi. Uh! Tahap kedua alam Nirvana. Kincuan terkejut. Dia benar-benar telah menerobos. Sembilan posisi naga ilahi awalnya didasarkan pada kerangka Kincuan. Sekarang, tulang naga lengkap memasuki sembilan posisi naga ilahi dan bergabung dengan tulang Kincuan, membentuk tulang naga emas bening. Prosesnya sangat lancar, dan tidak ada ketidaknyamanan. Jika ada perasaan, itu akan membuat seluruh tubuhnya tampak dipenuhi dengan lebih banyak kekuatan. Selain itu, tulang punggungnya benar-benar seperti kerangka naga, dan dengan tambahan sembilan posisi naga ilahi, seolah-olah seekor naga telah menyatu ke dalam tubuhnya dan ke dalam tulangnya. Ini benar-benar mengejutkan Kincuan. Dia benar-benar menyerap tulang naga lengkap. Xiao Chen berpikir bahwa raungan naga tak berujung dari sembilan naga ilahi dan jejak kesedihan dari sebelumnya memiliki semacam misi. Sekarang, sepertinya dia terlalu memikirkan banyak hal. Itu hanya untuk memperkuat tulangnya, memperkuat sembilan naga ilahi, dan meningkatkan kekuatannya. Tulang naga telah hilang dan batu keras abadi emas hancur berkeping-keping. Ini membuat mata Kincuan berbinar dan dia memasukkan semuanya ke Sumeru Master Seed. Keesokan harinya, Kincuan dan Kingdan memasuki Gunung Naga Langit dan berencana untuk langsung melewati ke utara Gunung Naga Langit. Gunung Naga Langit sangat berbahaya. Mereka akan menyeberanginya dan bahkan dengan kecepatan yang menakutkan dari burung gereja Naga Lima Warna, itu masih membutuhkan waktu lebih dari setengah hari. Tiba-tiba, Kincuan melihat kekejauhan. Hamparan luas benda hitam terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Kincuan memiliki mata dewa emas dan kulit kepalanya mati rasa saat melihatnya. Tikus terbang haus darah. Itu menutupi langit, memiliki sayap hitam dan tubuh berwarna merah darah. Kekuatan tikus terbang yang haus darah ada di tingkat tuan besar, dan ada juga yang tidak. Namun, jumlah mereka sangat banyak, dan mereka tidak takut mati. Mereka adalah iblis yang haus darah, dan vitalitas mereka ulet. Selama mereka memiliki satu nafas tersisa, mereka akan bertahan. Selain itu, hal-hal ini sangat beracun. Mereka bisa menyemprotkan racun, gigi, cakar, dan bahkan seluruh tubuh mereka beracun. Begitu mereka menemukan target, mereka akan berkerumun seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Tidak hanya beracun, gigi mereka juga memiliki kemampuan korosif yang mengerikan. Bahkan jika ahli alam nirvana bertemu dengan sekelompok tikus terbang haus darah, mereka harus menghindarinya. Jika mereka lambat, hanya kematian yang menunggu mereka. Kincuan menyingkirkan burung pipit naga lima warna dan turun bersama Kingdan. Mereka berjalan melewati pegunungan dan menghindari kelompok tikus terbang haus darah sebelum pergi. Ini hanya selingan kecil. Setelah menghindarinya, mereka terus maju. Kincuan memiliki sembilan naga ilahi, dan hanya dengan satu raungan naga, dia bisa memaksa pihak lain untuk melarikan diri. Di tengah sore, mereka melewati gunung Tianlong. Itu adalah gurun. Melihat kekejauhan, ada kota yang ramai yang membentang sejauh mata memandang. Kota Tianhuang. Kota ini memiliki nuansa yang sangat kuno. Dari jauh, itu tampak seperti binatang prasejarah yang besar. Berdiri di kaki kota, orang akan merasa sangat kecil. Kota Tianhuang adalah salah satu dari lima kota aliansi. Kota Tianhuang, kota Desolate Bumi, kota Desolate Manusia, kota Guru Berdaulat, dan kota Sunmun. Ini adalah kekuatan yang sangat besar. Kingdan dan Kincuan berkata saat mereka memasuki kota Desolate Besar. Bagaimana dengan Sekte Iblis Ilahi? Kincuan ingat bahwa Sekte Dewa Iblis juga berada di atas utara Gunung Tianlong. Dia bertanya-tanya bagaimana dimendefine Sekte dibandingkan dengan aliansi lima kota. Sekte Dewa Iblis ada di bawah sini, sementara aliansi lima kota dapat dianggap berada di atas panggung. Mereka jauh lebih kuat daripada Sekte Dewa Iblis. King dan tersenyum. Kincuan mengangguk. Kekuatan di belakang Sekte Dewa Iblis sebenarnya adalah kota Tianhuang. Namun, ada juga banyak keberadaan seperti Sekte Dewa Iblis dengan nama kota. Oleh karena itu, Sekte Dewa Iblis mengatakan bahwa mereka adalah kekuatan besar. Mereka tidak, bahkan tidak berani pergi ke kota Tianhuang untuk mengeluh. King dan berkata. Kincuan tidak berpikir bahwa kekuatan di balik Sekte Dewa Iblis sebenarnya adalah kota Tianhuang. Aliansi lima kota. Menarik. Tampaknya ini bukan kekuatan kecil. Namun, dia tidak tahu apakah aliansi lima kota itu sekokoh batu atau batu besi. Little Dan, bagaimana saya bisa mendapatkan resep Celestial Pill? King Chuan bertanya pada King Dan. Resep Pill surgawi. King Dan tertegun. Dia tahu bahwa keterampilan medis King Chuan sangat menakutkan. Dia juga tahu bahwa banyak alkemis juga merupakan dokter ajaib. Namun, jumlah mereka sedikit. Karena itu, dia memandang King Chuan dengan rasa ingin tahu. Saya ingin memperbaiki Celestial Pill. Kata King Chuan. King Dan berpikir sejenak dan berkata, jika Anda ingin mendapatkan resepnya, Anda harus menyelinap ke Sekte seperti Sekte Tianhuang. Anda harus berada di puncak untuk mendapat kesempatan. Jika tidak, Anda tidak bisa mendapatkannya. Sama sekali. Terkadang seperti ini, Anda tidak dapat membeli apa yang Anda inginkan bahkan jika Anda punya uang. Oleh karena itu, Anda tidak hanya harus kuat, kaya, dan memiliki koneksi. King Chuan tidak memiliki koneksi seperti itu saat ini. Kalau begitu mari bergabung dengan Sekte Tianhuang. Kata King Chuan. Sekte Tianhuang tidak menerima orang sembarangan. Jika Anda ingin bergabung dengan Sekte Tianhuang, Anda harus terlebih dahulu bergabung dengan beberapa Sekte di bawah Sekte Tianhuang. Kemudian, setelah direkomendasikan oleh Sekte ini dan mengikuti beberapa ujian, Anda dapat bergabung dengan Sekte Tianhuang Sekte. King Chuan tidak terkejut. Semua Sekte besar memiliki persyaratan tinggi untuk kepolosan anggotanya. Kalau tidak, jika ada mata-mata, kerusakan pada Sekte itu tidak terbayangkan. Sementara King Chuan memikirkan apa yang harus dilakukan, King Dan tersenyum dan berkata, Sebenarnya, kamu bisa bergabung dengan Sekte Tianhuang. Saat dia berbicara, King Dan mengeluarkan dua token dengan kata, Tianhuang, tertulis di atasnya. Tuanku meninggalkan ini untukku. Mereka awalnya disiapkan untukku bergabung dengan Sekte Tianhuang. King Dan tersenyum dan menyerahkannya ke Kincuan. Ayo, ayo pergi ke Sekte Tianhuang. Kincuan berpikir sejenak dan berkata. King Dan mengangguk. Sekte Tianhuang adalah penguasa kota Tianhuang dan sekte terbesar di kota besar ini. Aliansi lima kota sebenarnya adalah aliansi dari lima sekte besar yang menguasai kota masing-masing. Mereka maju dan mundur bersama, berjuang untuk bertahan hidup di perbatasan utara gunung Tianhuang seolah-olah sedang menginjak es tipis. Sekte Tianhuang terletak di sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi di kota Tianhuang. Gunung ini bisa dibilang sangat pendek, namun juga membuktikan adanya urat roh yang baik di kaki gunung ini. Gunung itu tidak terlalu tinggi, tetapi tangga batunya berkelok-kelok. Ini adalah gerbang gunung yang harus tinggi. Jika tidak bisa tinggi, maka harus panjang. Ini adalah ambang batas yang mendapat perhatian khusus dari sekte besar. Itu harus tinggi. Mereka berjalan di sepanjang tangga batu yang panjang sampai mereka mencapai gerbang gunung. Gerbang gunung yang besar setidaknya setinggi 100 meter, dan ada tiga kata yang berani dan kuat di atasnya. Sekte Tianhuang. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa ketiga kata ini ditulis oleh seorang ahli. Mereka mengandung aura yang menakutkan. Berhenti, Kincuan dan King Dan dihentikan. Saya ingin melihat Patriark Yao Anda, kata King Dan. Apakah kamu punya token? King Dan mengeluarkan token. Murid penjaga melihatnya dan menganggup dengan tergesa-gesa. Silakan ikuti saya. Mereka yang datang dengan token ini dapat melihat siapapun di sekte tersebut. Sekte Tianhuang dibagi menjadi tujuh faksi, dan Patriark Yao adalah salah satunya. Dia adalah seorang pria parubaya yang terlihat sedikit putus asa dan kedinginan. Dia terkejut saat melihat King Dan. Mengapa kamu di sini? Paman Yao, saya ingin bergabung dengan sekte Tianhuang, kata King Dan. 832. King Dan memikirkannya dan berkata, Paman Yao, saya tidak akan melibatkan aliansi lima kota. Jika hari itu tiba, kami akan meninggalkan sekte tanah air surga. Pria itu memikirkannya dan menggelengkan kepalanya, Nak, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak akan memberitahu Heaven was talent sekte tentang ini demi tuanmu. Kamu harus pergi. Ekspresi King Dan tenang dan sedikit terkejut. Dia tidak mengira Paman Yao tidak akan membantunya. Kincuan tersenyum dan memegang tangan King Dan, ayo pergi. Dia tahu bahwa masalah ini pasti sudah berakhir. Dia tidak tahu apakah dia harus menyalahkan pria ini. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting. Seluruh keluarga tuan King Dan telah dimakamkan. Sekte Dewa Racun terlalu kuat. Jika sekte tandus surga tahu bahwa dia berani menerima King Dan, maka dia pasti akan mati, dan bahkan seluruh keluarganya akan mati. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya dan nyawa keluarganya untuk King Dan. Jadi mungkin apa yang dia lakukan tidak salah. King Dan dan Kincuan pergi. King Dan, jangan berpikir untuk bergabung dengan sekte manapun di aliansi lima kota, kata pria itu lembut. Tubuh King Dan bergetar dan dia menghela nafas. Tuannya berkata bahwa pria ini dapat dipercaya, tetapi dia salah. Waktu bisa mengubah seseorang. Mungkin saat tuannya ada di sini, tapi sekarang tuannya sudah pergi, semuanya telah berubah. Kincuan dan King Dan pergi. Mata Patriark Yao dipenuhi dengan perjuangan dan kedinginan. Dia menatap sosok King Dan dan sepertinya ragu tentang sesuatu. Kincuan, ini semua salahku, kata King Dan lembut. Keduanya sudah menuruni gunung. Kincuan memeluknya dengan lembut dan berkata, kami bergabung dengan sekte tanah air surga untuk pil surgawi. Bahkan jika kami tidak bergabung dengan sekte tanah air surga, kami masih bisa mendapatkannya. Ini juga bagus. Lebih baik tidak terikat oleh sekte. King Dan memandang kincuan. Dia seperti tulang punggungnya. Dengan dia di sisinya, sepertinya tidak ada masalah. Kincuan, kamu sangat baik. King Dan memeluk leher kincuan dan tersenyum. Pada jarak sedekat itu, wajah mereka terpisah kurang dari 3 inci. Aroma samar tercium di wajah kincuan. Dia memiliki wajah cantik tiada taraf, dan kulitnya sangat halus sehingga seolah-olah bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Kulitnya seperti es dan tulangnya seperti batu giyok, berkilau dan tembus pandang. Pada saat ini, senyum tipisnya memancarkan pesona yang bahkan bisa mengejutkan seorang dewa. Kincuan mencium pipinya tak terkendali. Wajah kincuan memerah dalam sekejap, seperti cahaya matahari terbenam di barat. Kincuan terpesona oleh kecantikannya saat itu. King Dan sangat pemalu sehingga dia membenamkan kepalanya kepelukan kincuan, tetapi hatinya hangat, perasaan yang tak terlukiskan muncul secara spontan, itu sangat indah, sangat aneh, jantungnya berdetak sangat kencang, jantungnya sangat bahagia. Kincuan juga sedikit malu dan tidak bisa menahan diri. Kincuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? King Dan bertanya dengan lembut. Tetapi saat ini, sekelompok orang tiba di kaki gunung dan mengepung Kincuan dan King Dan. Dan salah satu dari mereka ternyata adalah pria itu, pria yang disebut King Dan sebagai Paman Yao. Paman Yao, apa yang kamu lakukan? Wajah King Dan tenang, nadanya juga sangat tenang, tetapi Kincuan tahu bahwa dia sangat marah. King Dan, ini adalah pemimpin sekte muda kami, selama kamu melepaskan kebencianmu dan mengikuti pemimpin sekte muda kami, kamu akan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Paman Yao menunjuk seorang pemuda dan berkata. Pria itu masih sangat muda, mengenakan pakaian bersulam, dia terlihat anggun dan anggun, dia memandang King Dan dengan keserakahan yang tak terselubung di matanya, dia tidak sabar untuk naik dan memakan King Dan. Nona King Dan, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, kamu adalah wanita tercantuk yang pernah aku lihat, meskipun ini pertama kalinya aku melihatmu, aku tahu bahwa kamu adalah wanita yang aku tunggu-tunggu, aku bersedia menikah denganmu. Pria itu menatap King Dan dengan tergila-gila dan berkata. King Dan bahkan tidak memandangnya, dia menatap Kincuan dan berkata, ayo pergi. Kincuan tersenyum dan mengangguk, ayo pergi, sekelompok orang bodoh. King Cuan sekarang langsung kehilangan sedikitpun niat baik terhadap Paman Yao. Jika dia menolak untuk menerimanya sebelumnya, itu masih dapat diterima, lagi pula, semua orang harus berpikir sendiri, tetapi sekarang dia pantas mati untuk apa yang dia lakukan. Kata-kata King Cuan langsung membuat wajah semua orang menjadi pucat, pemuda di antara mereka berkata dengan wajah dingin, bunuh dia. Tiga kata sederhana. Dan King Cuan berbalik dan menatap pria itu, tatapannya yang dingin menyebabkan dia tanpa sadar mundur selangkah, ini membuatnya semakin malu dan marah. Yao Feng, bunuh dia. Pria itu mengutuk dengan marah. Siapapun yang berani bergerak, aku akan membunuhnya. King Cuan tersenyum dingin pada pemimpin sekte muda itu. Wah-wah. Langkah penyeberangan sembilan istana Yin Yang, transposisi sembilan istana. Kekuatan Heaven Baren Sek Yang Sek juga tidak buruk, keberadaan Nirvana Rilem. Tapi Rilem Nirvana saat ini di depan King Cuan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dia langsung dicengkeram lehernya oleh King Cuan. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Kata King Cuan dengan senyum dingin. Pada saat ini, semua orang berhenti. Wajah Yao Feng menjadi sangat jelek, sekelompok dari mereka benar-benar tidak bisa menghentikan pihak lain. Ingat, ini satu-satunya kesempatanmu. Jika ada orang dari Heaven Baren Sek datang mencari masalah denganku lagi, aku pasti akan membunuhmu. Percaya atau tidak, ingat, aku tidak akan memberimu kesempatan kedua. Setelah berbicara, King Cuan melepaskannya dan langsung pergi bersama King Dan. Pada saat ini, wajah sekte muda sekte tandus surga sangat pucat. Dia adalah kebanggaan surga, dan identitasnya juga sangat mulia, tetapi sekarang dia menderita penghinaan seperti itu. Dia tidak bisa menelan amarah ini, tapi dia juga takut, dia bisa merasakan niat membunuh King Cuan. Dia tidak ingin mati, tapi dia tidak mau menelan amarah ini begitu saja. Tuan Yao, Tuan Muda Sekte Surga Tandus memandang Yao Feng. Tuan Sekte Muda, Yao Feng membungkuk ketakutan. Siapa laki-laki itu? Tuan Muda Sekte Surga Tandus bertanya. Aku juga tidak tahu, kupikir dia hanya orang yang tidak penting, siapa sangka? Kata Yao Feng dengan senyum pahit. Selidiki dia, aku pasti akan membunuhnya. Guru Sekte Muda Tandus Surga berkata dengan dingin. Ya, Tuan Muda Sekte, jangan khawatir. Yao Feng berkata dengan hormat. King Cuan, kita seharusnya tidak bisa bergabung dengan salah satu kekuatan di aliansi lima kota, kenapa kita tidak pergi mencari kakak laki-lakiku? King Dan berkata. Kakak senior, King Cuan terkejut. Itu putra tuanku. Meskipun dia melihatku sebagai musuh, aku tahu bahwa dia hanya memiliki simpul di hatinya yang tidak dapat dia lepaskan. Dia memiliki sekelompok orang di bawahnya, dan aku juga ingin menyelesaikan kebenciannya terhadap saya. King Dan berkata. King Cuan tercengang, lalu tersenyum dan mengangguk, baiklah. King Cuan, dia mungkin mengatakan beberapa hal yang tidak menyenangkan, kamu tidak bisa. Jangan khawatir, demi Daner, aku tidak akan berdebat dengannya. Jangan khawatir, aku ada di sini. King Cuan mengangguk sambil tersenyum. Itu adalah rumah besar yang bobrok. Keluarga Han. Itu adalah rumah tua, tapi itu sangat besar. Ini adalah kampung halaman Tuan. Setelah kecelakaan itu, dia membawa orang-orang lainnya kembali ke sini, kata King Dan sambil melihat ke mansion. Rumah besar itu memiliki halaman di dalamnya, dan meskipun agak tua, orang dapat mengatakan bahwa itu telah menjadi megah untuk jangka waktu tertentu. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan keluar, dipimpin oleh seorang pria setajam pisau, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang, penuh kejantanan, orang yang sangat saleh. Ketika dia melihat King Dan, wajahnya menjadi lebih dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Matanya masih dipenuhi keterkejutan, dia masih sangat terkejut melihat King Dan tiba-tiba muncul. Kakak senior, teriak King Dan. 833. Aku bukan kakak seniormu, jadi jangan datang mencariku. Tria itu berkata terus terang. Setelah King Cuan mengetahui bahwa orang ini adalah kakak laki-laki King Dan, dia tersenyum. Fisik orang ini sangat kuat, dan potensinya sangat besar. Ini karena fisiknya mirip dengan miliknya, dan tubuhnya juga dipenuhi dengan ki benar yang asli. Tubuh suci konfusius agung. Efeknya mirip dengan tubuh tiran yang luar biasa. Setiap kali tubuh tiran kincuan yang luar biasa meningkat satu ranah, dia bisa menampilkan kekuatan dua kali lipat. Kakak laki-laki King Dan dua tingkat lebih lemah darinya, hampir sepertiga dari kekuatannya. Setiap kali tubuh suci konfusianisme agungnya meningkat satu ranah, itu meningkat sebesar 30%. Tubuh suci konfusianisme agung kakak laki-laki King Dan telah mencapai alam kelima, dan peningkatannya 1,5 kali lipat. Ini sudah sangat kuat. Saat itu, kincuan juga sangat kuat dengan tubuh tiran yang luar biasa di alam pertama. Kakak laki-laki King Dan berada di tingkat ke-9 alam nirvana. Dia adalah orang yang benar. Seorang pria harus gigih. Kamu adalah kakak laki-lakinya, jadi kamu harus mengangkat langit untuknya. Ibumu tidak menyalahkannya, jadi kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memperlakukannya seperti ini? Jika ibumu tahu bahwa kamu diperlakukan dia seperti ini di dunia bawah, aku bertanya-tanya apakah dia bisa beristirahat dengan tenang. Kincuan mencibir saat dia melihat pria itu. Pria muda itu mengerutkan kening, bukan sepenuhnya karena kata-kata kincuan, tetapi karena ada simpul di hatinya yang tidak bisa dia lepaskan. Kincuan benar-benar memahami orang-orang seperti dia dengan sangat baik. King Dan menarik Kincuan kembali. Kincuan, kakak senior juga memiliki kesulitannya sendiri. Kesulitan, setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing. Jika dia dapat memperlakukanmu seperti ini hanya karena dia mengalami kesulitan, dia tidak pantas kamu memanggilnya kakak senior. Kincuan berkata dengan jijik. Siapa kamu? Kamu tidak bisa terlalu lancang di sini. Seorang pria di samping pemuda itu berteriak. Han Hu, jangan bicara. Pria muda itu, yang adalah kakak senior King Dan, berkata. Kemudian dia memandang Kincuan dan berkata setelah beberapa saat, Tuan, saya tahu Anda orang baik hanya dari kebajikan menginspirasi dan kibuda Anda yang menakutkan. Kincuan memandangnya dan berkata sambil tersenyum, Kamu juga memiliki kebenaran yang menakjubkan di tubuhmu, dan kamu adalah orang suci konfusianisme agung di masa depan. Mengapa kamu begitu berkepala dingin? Kakak senior King Dan tertegun. Kartu trufnya telah dilihat sekilas oleh Kincuan. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli. Para ahli tidak dapat diukur dengan ranah mereka, jadi dia sangat menghormati Kincuan. Guru, tolong ajari saya, kata kakak senior yang pendiam itu dengan serius. King Dan dan aku akan menghadapi sekte dewa racun bersamamu, kata Kincuan. Sekte dewa racun terlalu menakutkan. Di depan mereka, kita terlalu remeh, kata kakak senior. Tidak ada apapun di dunia ini yang sulit bagi mereka yang memutuskannya. Hanya ketika Anda benar-benar melakukannya, Anda akan tahu bahwa itu tidak sesulit itu, kata Kincuan dengan tenang. Nama saya Han Xiaolong, terima kasih atas ajaran Anda. Pria itu membungkuk dengan serius. Saya Kincuan, Anda adalah kakak laki-laki King Dan, jadi saya akan memanggil Anda kakak Han. Kincuan tersenyum. Aku tidak bisa meminta lebih. Kakak Kin, adik muda, silakan masuk. Saudari junior, kakak senior terlalu bertele-tele. Kakak senior tidak bisa melewati rintangan ini. Aku tidak berguna dan tidak bisa membalas dendam untuk keluarga ku. Sebaliknya, aku membencimu. Maafkan aku, Han Xiaolong berkata kepada King Dan. Kakak senior, jangan katakan itu. Aku juga merasa bersalah. Tuan seperti ibu bagiku. Kakak senior, ayo balas dendam untuk Tuan. King Dan tersenyum bahagia. Sai, sebenarnya junior sister, bagus kamu pergi dan tidak kembali. Kamu tidak perlu terlibat dalam kekacauan ini. Han Xiaolong berkata. Guru telah menunjukkan kepada saya kebaikan yang besar, jadi saya harus mencari keadilan untuknya. King Dan menggelengkan kepalanya dan berkata. Jika kita membalas dendam seperti ini, kita pasti akan mati. Setelah semua orang duduk, Han Xiaolong menghela nafas. Mari kita pikirkan. Kincuan punya cara, tapi kita perlu beberapa metode, kata King Dan. Oh, Saudara Kin, beritahu saya tentang itu. Saya tidak punya metode utama, tapi saya punya beberapa metode kecil. Han Xiaolong menatap Kincuan dengan penuh harap. Aku butuh formula pil untuk pil manusia langit. Apakah ada cara untuk mendapatkannya? Kincuan berkata dengan serius. Formula pil untuk pil manusia langit. Han Xiaolong terkejut. Yang lainnya juga begitu. Tentu saja, tahap nirvana tidak cukup untuk balas dendam. Itulah mengapa semua orang telah mencapai tahap manusia langit. Tidakkah menurutmu peluang keberhasilan akan sangat tinggi? Kata Kincuan sambil tersenyum. Panggung manusia langit. Konstitusi Han Xiaolong istimewa. Semakin tinggi basis kultifasinya, semakin kuat jadinya dia. Jika dia bisa menerobos ke tahap manusia langit, energi lurusnya yang luar biasa akan mampu melawan jalan sesat. Mungkin, akan ada harapan untuk balas dendam. Yang lain juga menantikannya. Panggung manusia langit. Itu adalah level yang hanya bisa mereka impikan untuk dicapai. Dengan menerobos ke tahap manusia langit, mereka akan dapat memanggil angin dan memanggil hujan. Kemanapun mereka pergi, mereka akan menjadi sasaran rekrutmen dan tamu kehormatan. Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa tidak mudah untuk menerobos ke tahap manusia langit. Pil manusia langit. Bahkan jika mereka memiliki formula pil untuk pil manusia langit, bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil manusia langit sangat berharga. Bahkan jika mereka memiliki semua itu, bagaimana dengan meracik pil manusia langit? Bahkan jika mereka memiliki pil manusia langit, peluang sukses 10% terlalu kecil. Selain itu, mereka harus mencapai tahap nirvana yang sempurna. Semua ini menunjukkan bahwa mencapai alam surgawi terlalu sulit. Kakak Han, apakah kamu kenal seseorang yang memiliki formula pil untuk pil manusia langit? Aku bisa mencarinya sendiri, tanya Kincuan. Jika Anda hanya menginginkan formula pil, saya tahu seseorang yang melakukannya. Secara alami, banyak orang tahu tentang ini. Namun, mereka semua mengatakan bahwa ada masalah dengan formula pil untuk pil manusia langit dan tidak dapat dibuat. Jadi, tidak ada yang menyebutkannya lagi, kata Han Xiaolong setelah pertimbangan sejenak. Kakak Han, jangan menyebutkan formula pil lagi. Bahkan jika kamu mendapatkannya, itu akan sia-sia jika kamu tidak bisa membuatnya, kata Han Hu. Tapi aku hanya tahu satu petunjuk mengenai formula pil untuk pil manusia langit, kata Han Xiaolong tak berdaya. Kakak Han, ikut aku. Karena hanya ada satu petunjuk, mari kita coba. Lagi pula, tidak ada cara lain, kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Kincuan merasa mungkin formula pil itu kehilangan beberapa tanaman obat. Ketika saatnya tiba, mata dewa emasnya dapat menyimpulkannya, jadi itu tidak akan menjadi masalah. Saudara Kin, siapa yang bisa meramu pil manusia langit? Kudengar bahwa meramu pil manusia langit memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk alkemis, kata Han Xiaolong ingin tahu. Aku adalah alkemis terhebat, kata Kincuan sambil tersenyum. Han Xiaolong memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Master Abadi Zhao dari pavilion pil suci memiliki formula pil untuk pil manusia langit, yang merupakan formula pil yang saya sebutkan sebelumnya yang mungkin memiliki masalah, kata Han Xiaolong. Ada sekitar 30 orang dari keluarga Han. 10 dari mereka berada di tahap nirvana. Menambahkan di Kincuan dan Kingdan, ada total 32 orang. Lagi pula, keluarga Han memiliki 10 ahli panggung nirvana. Dengan demikian, mereka bisa dianggap sebagai keluarga besar. Namun, secara keseluruhan, mereka mengeluarkan perasaan yang agak buruk. Pavilion pil suci. Itu adalah bangunan yang mempesona dan luar biasa yang menempati area yang luas. Ada aliran kuda dan kereta yang tak ada habisnya di pintu masuk. Ada aliran pelanggan yang tak ada habisnya dan semuanya mengenakan pakaian mewah. Mereka adalah orang kaya atau bangsawan. Sepertinya bisnis pavilion pil suci ini cukup bagus, kata Kincuan sambil tersenyum. 834. Berjalan ke pavilion suci dan, yang masuk ke mata seseorang adalah aula besar, aula lebar dan cerah. Di tengah aula berdiri dua baris pelayan cantik, mereka muda dan cantik, berpakaian modis, memancarkan aura muda dan cerah. Dengan antusias menyapa setiap tamu yang masuk. Itu gemilang dan berkilau dengan cahaya kemasan. Itu benar-benar sedikit menyilaukan, terlalu terang. Mewah, indah, kelas atas. Tempat ini bersih dan bersih. Areanya sangat luas, dan aula itu dikelilingi oleh kamar-kamar pribadi. Dinding aula dipenuhi lemari dengan kotak brokat yang indah dan banyak botol porselen giok putih. Tuan Han, Anda di sini. Ada yang bisa saya bantu. Seorang pelayan cantik berjalan mendekat dan menyapa dengan genit. Ahem, aku sedang mencari imortal Master Sao. Han Xiaolong batuk dan tersenyum. Wanita itu sudah memeluk lengan Han Xiaolong dengan mesra. Sepertinya mereka berdua sangat akrab satu sama lain dan bahkan memiliki hubungan yang baik. Silakan ikuti saya. Pelayan itu tersenyum dan melepaskan Han Xiaolong. Dia memimpin jalan ke koridor. Kali ini, hanya ada empat orang, Kincuan, Kingdan, Han Xiaolong, dan Hanhu. Silakan tunggu beberapa saat. Pelayan itu masuk ke sebuah ruangan. Kincuan melihat sekeliling. Lingkungannya sangat bagus. Ada orang yang datang dan pergi. Itu luas dan cerah. Udara dipenuhi dengan aroma pil, membuat orang merasa sangat nyaman. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, pelayan itu keluar. Silakan. Mereka berempat masuk. Begitu mereka masuk, mata Kincuan berbinar. Ada dunia baru di dalamnya. Dia pikir itu hanya sebuah ruangan. Baru setelah masuk dia menyadari bahwa itu sangat besar. Sebenarnya ada halaman kecil, gunung palsu, dan air yang mengalir. Pintu sebelumnya hanyalah sebuah lorong. Di halaman belakang, seorang lelaki tua seperti orang bijak sedang minum teh. Dia mengenakan jubah polos dan memiliki rambut putih. Dia memberi orang perasaan bahwa dia adalah seorang ahli. Tuan abadi Zhao, Han Xiaolong tersenyum dan menyapa. Pria tua itu memberi isyarat. Silakan duduk. Sajikan teh. Kincuan tersenyum. Tuan Zhao yang abadi ini membuatnya merasa lebih seperti seorang penipu. Beberapa dari mereka duduk. Tehnya enak. Itu memiliki aroma yang ringan dan sangat menyegarkan. Bahkan jika Kincuan sangat pemilih, dia harus mengakui bahwa tehnya enak. Immortal Master Zhao seperti seorang biksu tua. Dia menyipitkan matanya dan mencicipi tehnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan tampak seperti ahli dunia lain. Immortal Master Zhao adalah sesepuh dari instan pilsek. Dia adalah salah satu dari sedikit manajer pavilion Saint Pil. Dimanapun dia berada, statusnya sangat tinggi. Tuan abadi Zhao, saya akan berterus terang kepada Anda. Saya tertarik dengan formula pil manusia langit Anda. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menjualnya kepada saya. Sebutkan harganya, kata Kincuan langsung. Tuan abadi Zhao membuka matanya. Mereka tenang seperti air. Dia memandang Kincuan dan menggelengkan kepalanya. Dan berkata, saya tidak menjual. Tuan abadi Zhao membuka matanya. Dia memandang Kincuan dan berkata, resep pil abadi. Bukan karena dia tidak bisa membaca resep individu. Terkadang, seseorang tidak boleh meremehkan resep pil. Resep pil bukan hanya nama beberapa tanaman obat. Itu juga harus mencatat secara rincin sifat obat, jumlah, netralisasi, fusi, dan langkah spesifik lainnya, wawasan, kemungkinan, dan solusi untuk setiap variabel yang mungkin terjadi dalam proses. Semakin kuat pilnya, semakin rumit jadinya. Dapat dikatakan bahwa itu seperti sebuah buku. Tuan abadi Zhao, kami tulus. Bagaimana kalau saya memberi Anda dua pil sebagai kompensasi? Kincuan memandang Immortal Master Zhao dan berkata, Immortal Master Zhao merasa seolah-olah dia akan meninggalkan tubuhnya. Jika bukan karena dia ingin mempertahankan citranya sebagai seorang ahli, dia akan mulai mengutuk dengan keras. Dia adalah sesepuh dari sekte pil instan dan penyuling pil yang kuat. Beraninya bocah seperti dia mencoba memurnikan pil di depannya. Dia menahan amarahnya dan menggelengkan kepalanya. Semuanya, jika kalian di sini hanya untuk resep pil surgawi, silakan pergi. Saya tidak menjualnya. Tuan abadi Zhao, izinkan saya menunjukkan kepada Anda sebuah pil. Kincuan mengeluarkan Revival Pil dan menyerahkannya kepada Immortal Master Zhao. Sebenarnya, Immortal Master Zhao tidak terlalu memikirkan pil yang diberikan Kincuan kepadanya. Namun, seseorang tidak boleh menamparkan wajah yang tersenyum. Dia dengan santai mengambilnya dan meliriknya. Pandangan sekilas itu membuat Immortal Master Zhao kehilangan citranya sebagai seorang ahli. Namun, pada saat itu, Kincuan mengulurkan tangannya untuk mengambil kembali Revival Pil. Kincuan tahu betapa menariknya pil kebangkitan bagi para pembudidaya dan alkemis. Dia adalah satu-satunya yang memilikinya. Bahkan seorang kultifator panggung manusia langit akan menemukan dirinya tidak mampu bergerak di hadapan pil kebangkitannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditebus dengan jumlah Revival Pil sebiasa. Tuan abadi Zhao memandang Kincuan. Teman kecil, biarkan aku melihat pilmu. Tuan abadi Zhao, saya bisa memberi Anda pil ini. Namun, pertama-tama Anda harus membiarkan saya melihat resep pil surgawi Anda, kata Kincuan sambil tersenyum. Tuan abadi Zhao memandang Kincuan. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Setelah melihat resep pil, kamu akan dapat mengingat sebagian. Namun, pil yang satu ini terlalu sedikit. Melihat Immortal Master Zhao menawar, Kincuan tahu bahwa dia telah berhasil. Dia tersenyum dan berkata, pil kebangkitan ini unik. Bahkan saya tidak memilikinya lagi. Mengingat penglihatan Anda, Anda harus dapat mengatakannya. Jika Anda tidak setuju, kami tidak akan memaksa Anda. Saya hanya ingin melihat pil Anda resep. Apakah saya dapat mengingatnya atau tidak adalah satu hal. Bahkan jika saya dapat mengingatnya, dapatkah saya membuatnya. Dari apa yang saya dengar, Anda tidak akan berhasil membuatnya. Omong kosong, apa yang diketahui orang-orang itu. Resep pil surgawi saya jauh lebih baik daripada resep mereka. Hanya saja tingkat keberhasilannya sedikit lebih rendah, kata Master Abadi Zhao dengan marah. Dia tidak lagi ingin berpura-pura menjadi seorang ahli. Saya hanya punya satu. Jika Anda tidak setuju, tidak ada yang bisa saya lakukan. Kincuan tersenyum dan berdiri. Baik, saya setuju. Namun, Anda hanya dapat melihatnya selama satu jam. Berapa banyak yang dapat Anda ingat akan bergantung pada kemampuan Anda, kata Master Zhao Abadi. Baiklah, Kincuan tersenyum dan setuju. Immortal Master Zhao menerima pil kincuan dan menyerahkan sebuah buku emas kepada kincuan. Ada empat kata yang tertulis di sana. Resep pil surgawi. Itu sangat tebal, setidaknya setebal satu inci. Itu diisi dengan kata-kata yang direkam dengan sangat detail. Resep, jamu, tempat asal, kebiasaan. Mata dewa emas kincuan membuat salinannya. Menghafal hal-hal ini bukanlah masalah. Itu bahkan lebih kuat dari retentive memory. Retentive memory membutuhkan pandangan sekilas. Kincuan langsung membuat salinannya di lautan kesadarannya. Itu jauh lebih kuat daripada retentive memory. Setelah beberapa saat, Kincuan meletakkannya dan mengembalikannya ke Immortal Master Zhao. Tuan Abadi Zhao tertegun. Dia memandang kincuan dan berkata, kamu menghafalnya. Lebih atau kurang, kata kincuan sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan menyimpannya. Jika kamu ingin melihatnya sekarang, masih ada waktu, kata Master Abadi Zhao. Tidak perlu. Terima kasih, Immortal Master Zhao, kata kincuan sambil tersenyum. Anak muda, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan sekte pil kedua? Tuan Abadi Zhao bertanya. Terima kasih, Immortal Master Zhao, atas kebaikan Anda. Saya akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jika saya tertarik, saya akan mencari Anda, kata kincuan sambil tersenyum. Baiklah, anak muda, saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak ada masalah dengan resep pil. Namun, tingkat keberhasilan meramunya sangat rendah. Namun, setelah berhasil dibuat, dikatakan bahwa tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi. Lebih tinggi dari pil surgawi rata-rata, kata Master Abadi Zhao. Kincuan menganggup dan mengucapkan selamat tinggal pada Immortal Master Zhao. Mereka berempat kembali ke keluarga Han. Kincuan, bagaimana? King Dan bertanya dengan lembut. Tidak ada masalah dengan resep pilnya. Tidak ada masalah dengan meramunya. Masalahnya adalah bahannya, kata Kincuan dengan sedikit cemberut. Bahan apa? Kita bisa mencarinya secara terpisah, kata King Dan. 835. Kelompok itu kembali ke kediaman Han. Untuk saat ini, Kincuan dan King Dan menetap di kediaman Han. Kembali ke kamarnya, Kincuan mulai mempelajari resep pelet alam surgawi di lautan kesadarannya. Sebagian besar bahan dapat ditemukan. Meskipun harganya mahal, itu bukan apa-apa bagi Kincuan. Namun, ada beberapa yang sangat berharga dan tidak bisa dibeli. Namun, dia bisa mencoba peruntungannya di rumah lelang. Jika dia tidak dapat menemukan mereka, dia bisa pergi jauh ke pegunungan. Tiga lainnya sangat langka. Salah satunya adalah bunga naga langit, yang lainnya adalah inti binatang buas dari alam surga, dan yang terakhir adalah embun seribu tahun. Tak satu pun dari ketiganya mudah didapat. Bunga naga langit hanya dapat ditemukan di domain rahasia naga langit, salah satu dari sepuluh domain rahasia besar di zona kekacauan. Domain rahasia ini tidak memiliki batasan, dan sangat berbahaya. Seseorang bisa masuk kapan saja. Meskipun disebut domain rahasia, itu adalah tempat di mana bahaya dan peluang hidup berdampingan. Inti dalam dari binatang yau tingkat manusia langit. Ini memusingkan Kincuan, dia harus membelinya dari orang lain. Mungkin, setelah dia mencapai tahap manusia langit, mendapatkan inti dalam yaubis tahap manusia langit akan semudah membalikkan tangannya. Namun, saat ini akan sangat, sangat sulit, praktis tidak mungkin. Itu masih masalah kekuatan. Ini bisa dibiarkan nanti. Ketika kekuatannya meningkat, dengan bantuan harta karun, mungkin dia bisa mencobanya. Hal lainnya adalah embun seribu tahun. Benda ini hanya bisa ditemukan di satu tempat khusus, dan mungkin paling mudah didapat. Kincuan memutuskan untuk mengumpulkan materi terlebih dahulu. Lebih penting bagi King dan untuk menerobos terlebih dahulu. Untuk membangun pijakan di Gunung Naga Surgawi Utara, dia membutuhkan ahli alam surga untuk berjaga-jaga. Alam rahasia Naga Langit terletak di Gunung Naga Langit. Namun, Kincuan perlu menyiapkan bahan lainnya terlebih dahulu. Setelah itu, dia akan menyiapkan tiga item terakhir. Rumah Lelang Prajurit Hitam. Suasananya luar biasa, megah dan megah. Patung kura-kura hitam raksasa di atasnya juga memancarkan aura yang mengesankan. Bagian depan rumah lelang dipenuhi dengan kereta kuda dan kereta binatang yang mewah, membentuk pemandangan yang menakjubkan. Kincuan dan Kingdan berdiri di depan rumah lelang raksasa. Kincuan menatap kosong pada nama yang dikenalnya. Rumah Lelang Prajurit Hitam ini terlalu misterius. Ketika dia pertama kali melihatnya di kota Changklaut wilayah biasa, dia merasa bahwa itu adalah kekuatan yang besar dan kuat. Itu juga tempat dia bertemu Cusi dan Kingsu. Sepanjang jalan, bayangan rumah Lelang Prajurit Hitam bisa terlihat kemanapun dia pergi. Sekarang dia ada di sini, rumah Lelang Prajurit Hitam masih ada. Selain itu, rumah Lelang Prajurit Hitam adalah salah satu kekuatan besar lokal, keberadaan yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Apa yang salah? Kingdan bertanya ketika dia melihat Kincuan dalam keadaan linglung. Rumah Lelang Prajurit Hitam ini tampaknya ada di mana-mana, dari kota kecil yang tidak mencolok di alam fanah hingga zona kekacauan, sepertinya ada di mana-mana. Kincuan tertawa. Rumah Lelang Prajurit Hitam adalah organisasi yang sangat misterius dan kuat. Mereka hanya mencari kekayaan, dan kekuatan mereka menakutkan. Dikatakan bahwa di belakang mereka ada keluarga misterius. Kata Kingdan, menggelengkan kepalanya. Ayo, ayo masuk dan lihat, kata Kincuan sambil tersenyum, tidak lagi memikirkan hal-hal yang tidak realistis seperti itu. Mereka berdua masuk, itu masih dalam gaya sederhana dan tanpa hiasan, tetapi tempat ini terlihat lebih megah. Setelah membayar biaya masuk, Kincuan dan Kingdan menemukan tempat duduk. Lelang belum dimulai, jadi sudah saatnya orang memasuki venue. Semakin banyak orang masuk, dan tidak satupun dari mereka adalah orang biasa. Mengenakan pakaian mewah, mereka adalah pembudidaya yang kuat. Ada jarak satu kaki antara kursi, dan Kincuan dan Kingdan duduk bersebelahan. Teman, ganti tempat dudukmu. Sebuah suara terdengar. Teman, ganti tempat dudukmu. Suara itu terdengar lagi. Kincuan merasakan seseorang menepuk pundaknya. Dia berbalik dan melihat seorang pemuda jangkung dan tampan dengan sepasang mata muskil yang memancarkan persona aneh. Namun, dengan sekali pandang, Kincuan dapat mengetahui bahwa pemuda ini memiliki teknik mata yang ajaib. Pusaran hitam keluar dari matanya, menyapu ke arah Kincuan. Tanpa mengedipkan mata, Kincuan mengaktifkan murid ilahi emasnya. Sua, dunia kegelapan turun ke atasnya. Sepasang mata hitam pekat menatap lekat-lekat ke arah Kincuan. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam teknik ilusi pemuda itu. Kincuan mencibir, dan pedang emas tajam melintas di depannya. Engah, Engah, Pedang Dewa Emas Ini adalah kemampuan murid ilahi emas Kincuan, yang dapat memotong ilusi. Ah! Kegelapan menghilang, dan terdengar teriakan. Kincuan menatap pemuda yang menutupi matanya dan mundur beberapa langkah. Matanya benar-benar merah, seolah-olah akan berdarah. Dia menatap Kincuan, Bagus sekali, kamu punya nyali. Tunggu dan lihat. Kincuan bahkan tidak peduli padanya. Sungguh orang yang sombong. Dengan sangat cepat, seorang lelaki tua muncul di panggung pelelangan. Dia berpakaian bagus, dan dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Lelang hari ini akan dimulai sekarang. Jangan bicara omong kosong, mari kita mulai dengan item pertama. Saat lelaki tua itu berbicara, seorang pelayan muda dan cantik berjalan dengan nampan brokat dan meletakkannya di panggung pelelangan. Orang tua itu melepas kain di atas nampan dan memperlihatkan sebuah botol porselen putih. Tanpa berkata apa-apa, orang tahu bahwa itu adalah pil. Golden Buyao, satu pil. Setelah menggunakannya, itu dapat memungkinkan kultivasi seseorang menembus alam kecil. Ini efektif untuk mereka yang berada di bawah alam surga. Penjual hanya membutuhkan pil dengan tingkat yang sama untuk ditukar. Anda dapat memanggil pil Anda sendiri, satu per satu. Kata orang tua itu. Five Dragon Pil, pil penangkal racun. Itu bisa menyembuhkan semua jenis racun. Bahkan racun yang mengerikan bisa memberimu umur tiga bulan. Seseorang berdiri dan berkata. Berikutnya, kata orang tua itu. Pria tua itu melihat ke satu arah, dan ada seseorang yang menggelengkan kepalanya. 100 flower pil dapat menutrisi kulit seseorang dan menjaga kemudahan seseorang selama 30 tahun. Itu juga dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Orang lain berdiri dan berkata. Berikutnya, pria tua itu berbicara sekali lagi. Pil berlian, setelah menggunakannya, tubuh seseorang akan menjadi seperti berlian selama 15 menit. Kekuatan seseorang akan meningkat pesat, dan kekuatan seseorang akan meningkat pesat. Seseorang dapat bertarung ketika nyawanya dalam bahaya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya sekali lagi. Pada saat itu, Kincuan berdiri, pil lima elemen. Kincuan menyebutkan pil lima elemennya. Dia melihat bahwa itu sudah lama tidak dilelang, jadi dia ingin mencobanya. Ia berharap barang selanjutnya segera dilelang. Itu benar-benar dijual. Selamat, tuan, telah memenangkan ornamen emas. Pria tua itu tersenyum dan berkata. Kemudian, pelayan itu berjalan mendekat dan memberikan sebotol pil ke Kincuan. Pada saat yang sama, dia meminum pil lima elemen Kincuan. Kincuan terkejut. Untung dia mendapatkannya, itu bisa meningkatkan kekuatannya dengan ranah kecil. Itu bagus untuk mereka yang berada di bawah alam surga. Saat itu, pelayan berjalan dengan membawa piring brokat. Itu juga ditutupi dengan kain. Orang tua itu melepas kainnya, dan sebuah pedang panjang muncul di depan semua orang. Panjangnya tiga kaki, dan bersinar dengan cahaya terang. Itu memiliki aura langit yang samar. Spirit Spring Celestial Sword, Artefak Dewa Nirvana Rilem. Aku ingin menukarnya dengan palu dengan kualitas yang sama. Kata orang tua itu. Aku punya satu di sini. Aku ingin menukarnya. Satu orang berdiri dan mengeluarkan palu kepala bundar yang besar. Itu hitam dan mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Itu membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Palu itu pasti berat, tapi pelayan itu dengan lembut membawanya dengan tangannya dan berjalan mendekat. Dengan sangat cepat, dia membalas, Maaf. 836. Berikutnya, kata orang tua itu. Aku juga punya satu dan ingin menukarnya. Orang lain berdiri dan mengeluarkan palu seputih salju. Ada garis darah samar di atasnya dan memancarkan kekuatan jahat yang kuat. Pelayan itu turun dan mengambilnya. Dia menggelengkan kepalanya. Berikutnya, kata orang tua itu. Beberapa kali berturut-turut. Kincuan terdiam. Dia ingat bahwa ada palu di antara senjata dan baju besi yang dia tempa di Sumeru Master Seed. Dia langsung mengeluarkan satu. Kemudian, di bawah tatapan terkejut semua orang, Kincuan memenangkan pedang abadi roh musim semi. Setelah Kincuan menerimanya, dia tertegun. Ada elemen air yang kuat di atasnya. Ini adalah senjata dengan bahan bagus tapi pengerjaannya buruk. Itu sia-sia. Kincuan memandang King Tan dan tersenyum. Saat kita kembali, aku akan memalsukannya untukmu. Oke, King Tan tersenyum. Dia sudah terbiasa dengan kejutan yang diberikan Kincuan padanya. Lambat laun, dia merasa bahwa apapun yang dilakukan Kincuan atau kemampuan apa yang dia tunjukkan, itu tidak terduga. Banyak orang di sekitar memandangi Kincuan dan menebak asal-usul pemuda ini. Lagi pula, dia bisa mengeluarkan ramuan berharga dan senjata ilahi yang berharga. Senjata ilahi yang digunakan oleh para pembudidaya Nirvana Rilem. Senjata ilahi cocok untuk setiap tingkat kekuatan. Senjata surgawi yang legendaris dari surga dan bumi tidak dapat diambil oleh para pembudidaya Nirvana Rilem. Mereka bahkan tidak bisa mendekatinya. Harta hanya diberikan kepada yang ditakdirkan. Inilah prinsipnya. Selanjutnya, beberapa barang berhasil dilelang. Kincuan tidak tertarik pada mereka, jadi dia tidak menawar sama sekali. Pada titik ini, sebagian besar barang di rumah lelang langsung ditukar dengan barang yang memiliki level yang sama. Bahkan item yang paling biasa membutuhkan Spirit Crystal Stone. Spirit Crystal Stone adalah inti dari Spirit Stone. Mereka mengandung Spirit Key yang kuat dan dapat digunakan untuk membantu kultivasi, mengatur susunan, del. Mereka digunakan sebagai mata uang. Bunga anggur biru langit, berusia lima ribu tahun. Harga awalnya adalah seribu batu kristal roh. Setiap penawaran tidak boleh lebih rendah dari seratus batu kristal roh. Penawaran dimulai. Di depan lelaki tua itu ada sebatang bunga anggur biru langit. Seribu lima ratus kristal roh. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, seseorang langsung berteriak. Bunga langit biru anggur adalah bahan yang sangat diperlukan untuk menyempurnakan Celestial Dan. Namun, tidak ada kekurangan bunga anggur biru langit. Namun, bunga anggur biru langit berusia lima ribu tahun masih sangat berharga. Selain itu, Sky Blue Finflower tidak hanya digunakan untuk memurnikan Celestial Dan. Ada banyak dan selain yang membutuhkan penggunaan Sky Blue Finflower. Oleh karena itu, persaingan sangat sengit. Seribu enam ratus kristal spiritual. Seribu tujuh ratus kristal spiritual. Lima ribu kristal spiritual. Kincuan berkata langsung. Kincuan melihat ada begitu banyak orang yang bersaing. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang bisa membelinya tanpa setidaknya lima ribu kristal roh. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membuat penawaran besar. Dengan harapan dapat mengejutkan beberapa orang. Saat dia membuka mulutnya, orang-orang di sekitarnya berhenti di jalurnya. Lagi pula, kincuan baru saja memenangkan dua dan berturut-turut. Ini membuat banyak orang sangat penasaran dengan latar belakang kincuan. Pemuda ini tampaknya memiliki kekayaan bersih yang sangat tinggi. Sekarang setelah dia membuka mulutnya, itu membuat orang merasa bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan uang. Kristal roh masih sangat berharga. Lima ribu kristal roh tidak layak untuk membeli bunga anggur biru langit ini. Meskipun anggrek melonjak langit ini tidak mudah, masih bisa digunakan untuk menyempurnakan Celestial dan meskipun berumur beberapa ribu tahun, itu tidak dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian. Jika gagal, itu hanya akan lebih menyakitkan. Tuan ini telah menawar lima ribu kristal roh. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Pria tua itu melihat sekeliling dan berkata, lima ribu kristal roh pergi sekali. Lima ribu kristal roh terjadi dua kali. Lima ribu kristal roh pergi tiga kali. Bang! Palu jatuh! Selamat kepada Tuan ini karena berhasil memenangkan tawaran bunga anggur biru langit, kata lelaki tua itu dengan gembira. Kincuan sangat senang karena bunga anggur biru langit yang dia butuhkan untuk menyempurnakan Celestial dan harus berusia setidaknya lima ribu tahun. Celestial dan biasa hanya membutuhkan seribu tahun. Barang berikutnya yang dilelang mengejutkan Kincuan. Ini adalah sekelompok api yang disegel oleh kristal khusus. Ini adalah benih api. Sungguh tidak disangka benih api bisa dilelang. Meskipun itu adalah benih api tingkat rendah, itu masih sangat berharga. Tentu saja, jika orang biasa ingin menyerapnya, mereka harus mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena itu, tidak buruk untuk membawanya keluar untuk dilelang. Bagi orang yang sudah memiliki benih api, ini adalah benda suci yang terbaik dan paling bergisi. Untuk meningkatkan benih api, selain menggunakan beberapa item khusus seperti batu esensi api dan trate hijau terang, menggunakan benih api untuk meningkatkan benih api sendiri juga merupakan cara tercepat. Jika beruntung, mereka bisa langsung menembus dua atau tiga alam. Meski menyerap benih api sangat berbahaya, ada banyak orang yang tidak peduli dengan nyawanya. Oleh karena itu, jika seseorang yang memiliki biji api melihat seseorang melelang biji api, dia pasti akan membelinya walaupun itu berarti bangkrut. Kincuan secara alami ingin membelinya. Lagi pula, dengan cara ini, dia bisa menaikkan level benih api yin yang miliknya. Benih api yin yang adalah benih api terkuat kedua. Ditambah dengan tubuh tiran yang luar biasa dan daoyin dan yang, levelnya pasti bisa menakuti orang sampai mati. Hanya harta yang bisa digunakan untuk menukarnya. Harta karun tidak terbatas. Lelang dimulai, kata lelaki tua itu bersemangat. Suaranya sangat keras. Bagaimanapun, ini adalah lelang untuk benih api. Itu adalah sesuatu yang memberi orang rasa pencapaian. Ada keheningan sesaat. Ini adalah benih api. Kebanyakan orang tidak berniat melelangnya. Namun, mereka yang datang ke sini semuanya ahli dan ahli. Apalagi dua di antaranya memiliki biji api di tubuh mereka. Karena itu, kedua orang ini bergerak. Saya memiliki kristal es berusia 10 ribu tahun di sini. Setelah diserap, ia akan memiliki kemampuan yang sama dengan benih api, kata salah satu dari mereka. Kristal es mirip dengan biji api. Menyerap mereka sangat berbahaya. Namun, tingkat bahayanya beberapa kali lebih rendah. Menyerap kristal es mengancam nyawa, tetapi peluang untuk bertahan hidup jauh lebih tinggi. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, orang lain berdiri dan mengeluarkan pohon kecil seperti kristal. Ini adalah harta karun, pohon giyok. Memegangnya di tangan Anda dapat meningkatkan kemampuan atribut kayu Anda. Selain itu, harta ini memungkinkan Anda untuk menggunakan kemampuan ilahi atribut kayu, seperti keterikatan dan penyembunyian. Ini dapat digunakan untuk membunuh musuh, bertahan dan melarikan diri. Itu adalah harta yang bagus. Penjualnya sangat tidak puas. Dia ingin melihat apakah ada orang lain, kata lelaki tua itu. Oke, orang itu menyimpan harta jadetri. Kincuan memiliki banyak persediaan selama bertahun-tahun. Pada saat ini, dia sedang mencari tahu apa yang lebih cocok. Akhirnya, Kincuan mengeluarkan tiga buah lima elemen, satu pil alam, satu pelindung tanah tebal, sepasang sepatu dewa angin mengalir, dan satu kristal es. Itu diperoleh dari dasar Water Dragon Pool. Itu berumur 3.000 tahun dan bisa diserap untuk meningkatkan fisik seseorang. Yang terpenting, itu tidak mengancam jiwa. Kincuan bisa melihat juru lelang, jadi barang yang dia pilih tidak berbahaya. Itu didasarkan pada fisik orang tersebut. Jika dia tidak bisa menukarnya, Kincuan harus memikirkan cara lain. Dia tidak mau ketinggalan benih api ini. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berkata, penjual mengatakan bahwa dia puas dengan barang Anda, tetapi dia masih ingin melihat barang orang lain. Oke, Kincuan menganggup dan berkata. Kemudian, beberapa orang mengeluarkan barang untuk ditawar. Padahal, nilai biji api tidak buruk bagi orang yang memiliki biji api. Jika Anda membiarkan orang yang tidak menyerap benih api menggunakan harta karun untuk ditukar dengan benih api, kecuali mereka bodoh. Bahkan orang yang memiliki benih api tidak akan dengan mudah mengambil harta mereka untuk ditukar dengan benih api. Mereka akan menemukan cara lain untuk meningkatkan benih api mereka sendiri. 837 Orang-orang berdiri satu demi satu, tetapi tidak ada harta yang mereka ambil yang memuaskan pihak lain. Pada akhirnya, Kincuan memenangkan nyala api. Keduanya yang memiliki nyala api memandang Kincuan dengan iri. Sepertinya ada perjuangan di kedalaman mata mereka. Salah satu dari mereka bahkan berdiri dan pergi. Kincuan telah memenangkan tawaran untuk benih api Yin Yang, dan dia sangat senang dan bersemangat. Sekarang, dia bisa meningkatkan benih api Yin Yang, dan kekuatannya akan meningkat sedikit. Dia akan memiliki kartu truf lain. Setelah memenangkan benih api, banyak orang menjadi semakin ingin tahu tentang Kincuan dan Qingdan. Kecantikan Qingdan ditemukan oleh banyak orang begitu dia memasuki rumah lelang. Kincuan mendapatkan barangnya. Kemudian, orang-orang mengetahui bahwa Kincuan datang bersama Qingdan. Untuk memiliki kecantikan seperti itu, dia jelas bukan orang biasa. Selanjutnya, beberapa ramuan lagi dilelang. Ngomong-ngomong, Kincuan punya banyak biji sesawi Sumeru. Dia memiliki banyak kristal spiritual. Selama dia melihat ramuan berharga atau yang bisa dilelang dengan kristal spiritual, dia harus mendapatkannya. Jadi sekarang, orang tahu bahwa Kincuan tidak kekurangan kristal spiritual. Dia memiliki latar belakang yang misterius dan sangat kaya. Kincuan tahu bahwa ini bagus. Misalnya, jika dia menawar dengan harga tinggi, hanya sedikit orang yang akan bersaing dengannya. Ini untuk menang dengan pamer. Tapi ada juga kerugiannya. Burung yang mencuat akan ditembak. Jika dia menjadi pusat perhatian, tentu saja itu akan menarik beberapa masalah. Ini tidak bisa dihindari. Ketika Kincuan melelang barang, dia secara alami akan menyinggung beberapa orang. Setelah pelelangan berakhir, Kincuan dan Kingdan pergi. Pintu masuk dipenuhi orang, burung, dan kereta mewah. Itu sangat hidup. Kincuan dan Kingdan bersiap untuk kembali ke klan Han. Tapi setelah berjalan sekitar 200 meter, mereka berbelok dan sekelompok orang muncul. Mereka menunggu di sana. Ada tiga orang di depan. Kincuan tersenyum saat melihat mereka. Dia mengenali mereka. Dua dari mereka ingin menawar nyala api. Yang lainnya adalah pria yang telah berpindah tempat duduk di awal. Berat, kamu punya nyali. Mari kita duduk dan membicarakannya. Apa yang kamu katakan? Kata salah satu pria yang sedang menawar benih api. Dia sangat kuat dan tampan. Dia mengenakan pakaian bordir yang mewah, dan matanya penuh semangat. Saat ini, dia sedang menatap Kincuan sambil tersenyum. Diskusikan apa? Apakah saya mengenal Anda? Kincuan bertanya. Itu tidak penting. Jika kamu ingin hidup, dengarkan kami. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin kamu bisa hidup untuk melihat matahari besok. Pria itu tertawa. Apakah kamu mengancamku? Kata Kincuan dengan ekspresi berlebihan. Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau. Jika kamu pikir itu ancaman, biarlah, kata pria itu. Daner, mereka mengancam saya. Apa yang harus saya lakukan? Kincuan berbalik dan bertanya pada Kingdan. Kingdan berpikir sejenak dan berkata, beri dia rasa obatnya sendiri. Kincuan tersenyum. Hem, itu bagus. Little dan menjadi semakin sadar akan kehidupan. Kemudian, dia memandang pria itu dan bertanya, menurutmu apa yang harus kita diskusikan? Keluarkan barang-barang yang kamu lelang. Hem, tinggalkan biji sesawimu dan wanita ini. Enyahlah, kata pria itu. Senyum di wajah Kincuan menghilang. Dia memandang pria yang sedang tersenyum dan kemudian melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Gua. Suara yang tajam. Itu sangat renyah, terlalu renyah. Itu sangat keras. Uh. Dengan satu tamparan, seluruh wajah Kincuan menjadi seperti kepala babi. Pihak lain adalah seniman bela diri alam Nirvana, jadi Kincuan secara alami tidak sopan. Kekuatan tamparannya sangat kuat dan sangat ganas, dan seteguk gigi semuanya ditampar. Tindakan tiba-tiba ini mengejutkan pihak lain. Dua lainnya juga tertegun. Mereka tidak menyangka Kincuan akan memukul mereka. Mulutmu bau. Apakah itu untuk meludah? Kincuan mengeluarkan kain dan menyekat tangannya sebelum membuangnya. Ini? Ini. Dia menamparkan wajahnya dan menghinanya. Kemudian, dia menginjaknya. Kamu mencari kematian. Ketika dia sadar kembali, pria yang ditampar itu meraum dan menyerang Kincuan. Gua. Tamparan lain. Kali ini, itu adalah tamparan terbalik. Tampaknya lebih keras dari sebelumnya, dan bahkan orang itu ditampar. Apa yang kalian berdua lakukan? Bunuh dia. Wajah pria itu terlihat seperti kepala babi dan suara yang keluar dari mulutnya juga tidak jelas. Sua. Dengan kilatan lain, Kincuan meraih leher pria itu dan mengangkatnya. Terlalu mudah untuk berurusan dengan keberadaan tingkat rendah seperti alam Nirvana. Apakah kamu percaya bahwa aku akan menghancurkanmu sampai mati? Suara dingin Kincuan terdengar. Dua lainnya juga berhenti. Kekuatan Kincuan terlalu menakutkan. Memukul mereka seperti orang dewasa memukuli anak kecil. Itu terlalu mudah. Mereka bertiga terkejut saat ini. Toh, apa yang mereka bertiga lakukan hari ini tidak bisa diperlihatkan ke publik. Tidak hanya mereka bertiga akan kehilangan muka, tetapi keluarga mereka juga akan kehilangan muka. Saat itu, aturan keluarga sudah cukup membuat mereka menderita. Kincuan bisa melihat perubahan di mata mereka. Dia bisa menebak sedikit. Klan besar sangat peduli dengan wajah mereka. Tidak apa-apa melakukan sesuatu di belakang mereka, tetapi lebih baik tidak diekspos. Beberapa hal diam-diam dipahami, tetapi jika terungkap, itu akan menjadi masalah yang berbeda. Ayo keluar dan bicara. Kincuan tersenyum dan membawa pria itu keluar. Jangan, jangan. Mari kita bicara. Pria dengan mata khusus itu berkata dengan cepat. Kalau begitu, berikan Sumeru Master Seat milikmu. Kata Kincuan. Wajah ketiga orang itu berubah. Ini adalah milik keluarga mereka, yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Tanpa biji Master Sumeru, mereka akan menjadi orang miskin. Tidak tahan. Aku tidak akan memaksamu. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kincuan berkata sambil mencibir. Aku akan memberikannya. Aku akan memberikannya. Pria yang ditahan oleh Kincuan berjuang dan berkata. Dia melepas Sumeru Master Seat miliknya dan menyerahkannya ke Kincuan. Oke, kamu bisa pergi. Ingat, tidak akan ada waktu berikutnya. Kincuan berkata dengan tenang. Kincuan menatap pria itu dengan mata khusus. Mata pria itu tiba-tiba menyala dan dua pusaran air yang dalam muncul. Tubuh Kincuan bergegas menuju pusaran air. Pria dengan mata khusus mengungkapkan ekspresi terkejut. Bang. Tetapi pada saat ini, Kincuan meninju matanya. Engah. Darah berceceran di mana-mana. Kincuan tidak ragu untuk menghancurkan salah satu matanya. Pria itu menggunakan mata khusus untuk membunuhnya lagi dan lagi. Bertemu dengan orang seperti itu, Kincuan tentu saja tidak sopan. Engah. Dia menendang dantian pria itu. Pat. Dia jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Pria yang tersisa dengan cepat melepas Sumeru Master Seat dan menyerahkannya ke Kincuan. Ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Kamu tidak harus menyerah. Kamu bisa membuat keluargamu datang mencariku. Tapi jika kamu gagal, kamu akan berakhir seperti dia. Ingat itu. Setelah mengatakan itu, Kincuan berbalik dan pergi. Tubuh pria itu bermandikan keringat dingin saat dia berbalik dan pergi. Meskipun dia memiliki benih api, dia ketakutan setengah mati. Dia sangat takut pada Kincuan. Banyak orang yang kuat dibangun oleh pil dan bakat. Kemampuan tempur mereka sebenarnya sangat lemah karena mereka tidak mengalami situasi hidup dan mati. 838 Kincuan dan King dan kembali ke Klan Han Adapun orang-orang yang pernah bertengkar dengannya sebelumnya, dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Di Grid Desolate City, hanya ada segelintir kekuatan yang bisa mengancam Kincuan. Beberapa orang itu seharusnya belum mencapai level itu. Setelah kembali ke Klan Han, Kincuan membuat barisan dan memulai pengasingannya, bersiap untuk meningkatkan kekuatannya. Dia mengeluarkan batu kristal, yang memiliki biji api tersegel di dalamnya, dan memegangnya dengan kedua tangan, dengan senyuman di wajahnya. Ini adalah benih api liyang, yang berperingkat sangat rendah di antara benih api. Namun, masih merupakan kemewahan untuk menggunakannya untuk meningkatkan benih api. Untuk Kincuan, ini lebih cocok. Menyerap Kincuan langsung menyerapnya tanpa ragu-ragu. Dia memiliki kepercayaan penuh pada tubuhnya saat ini, dan langsung menyerapnya ke dalam benih api yin yang Aura panas yang membakar keluar dari tubuhnya, keras dan keras, langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Aura kekerasan ini membakar tubuh Kincuan. Jika itu orang lain, mereka pasti akan merasa seperti sekarat, atau bahkan dibakar. Namun, Kincuan hanya merasa hangat dan nyaman. Ledakan Benih api yin yang tampaknya meledak, dan aura hangat menyebar, menyerap sebagian kecil dari aura panas yang menghanguskan. Terobosan Benih api yin yang, tingkat 4 Lebih dari separuh aura panas yang membakar di tubuhnya masih diserap oleh benih api yin yang Buah abadi lima elemen memberi lima jeroan Kincuan dan enam usus jejak samar aura abadi. Aura ini sangat kuat dalam melindungi lima jeroan dan enam perutnya, meningkatkan ketangguhan dan kemampuan bertahannya. Aura abadi ini terintegrasi ke dalam lima jeroan dan enam ususnya, menjadi esensi darah Kincuan sendiri. Ledakan Ketika bagian terakhir dari api li yang diserap, benih api yin yang naik level lagi. Tingkat 5 Benih api Kincuan merasakan benih api yin yang yang hangat dan nyaman di tubuhnya. Engah Namun, sebelum dia sempat merasakannya dengan hati-hati, gerbang mendalam tertentu di tubuhnya menerobos, dan kekuatan yang kuat bangkit dari dantiannya. Tingkat ketiga dari Nirvana Rilem Kincuan tersenyum Awalnya, dia masih bertanya-tanya betapa sulitnya menembus alam kecil di alam nirvana, tapi ini adalah peningkatan dari benih api yin yang Dalam keadaan normal, itu harus dapat meningkatkan ranah kecil. Benar saja, dia menerobos. Peningkatan benih api yin yang memungkinkan Kincuan memiliki kendali yang lebih dalam atas dao yin yang. Alasan mengapa Kincuan ingin meningkatkan benih api yin yang adalah karena keberadaan yin yang grendao. Tentu saja, benih api yin yang menduduki peringkat kedua di antara semua benih api, kedua setelah benih api caotik. Lebih jauh lagi, grid dao of yin yang Kincuan telah mencapai tahap penyempurnaan dari tahap Revinemen Spirit Returning to Void. Dao besar yin yang dan benih api yin yang secara otomatis menyatu, dan itu adalah pasangan yang dibuat di surga. Ini adalah lintasan dao besar, perpaduan paling alami dan optimal. Dao besar yin yang dan benih api yin yang dapat dikatakan sebagai ibu dan anak. Atau, seperti yin dan yang, yin yang grid dao adalah fondasinya. Benih api yin yang dapat memperkuat dao besar yin yang, dan dao besar yin yang dapat memperkuat benih api yin yang. Tingkat kelima benih api yin yang diperkuat oleh dao besar yin yang. Bahkan Kincuan sendiri tidak yakin seberapa kuat itu. Namun, perasaan mampu menghancurkan segalanya terasa sangat baik. Mungkin dia bisa pergi menemukan inti dari binatang iblis alam surgawi. Bunga naga langit dan embun seribu tahun. Sekarang, dia terutama perlu menemukan keduanya. Ketika saatnya tiba, dia bisa memperbaiki Celestial Pil. Selama Kingdan menerobos ke alam surgawi, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Namun, untuk menghancurkan Sekte Dewa Racun, itu tidak cukup. Dia perlu memperkuat keluarga Han. Saat ini, menyempurnakan Celestial Pil adalah hal yang paling penting. Sore hari, Han Xiaolong menemukan Kincuan dengan ekspresi panik. Hal pertama yang dia katakan adalah, Oh tidak, ayo lari untuk hidup kita. Kincuan terkejut, ada apa? Pria dengan teknik mata yang kamu kalahkan adalah seseorang yang kita tidak mampu untuk menyinggung. Keluarga mata surga kota desolate surga, bahkan Sekte Desolate Surga tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Han Xiaolong berkata, Keluarga mata surga, Kincuan terkejut. Keluarga mata langit sangat kuat, tapi pria itu sepertinya bukan pemimpin dari ketiganya. Bukankah mereka mengatakan bahwa semakin kuat keluarga, semakin tinggi status generasi mudanya? Yang saya kalahkan tidak mengatakan apa-apa, bukankah dia menyebut keluarganya? Kincuan bertanya dengan bingung. Keluarga mata surga memiliki aturan seperti itu, tetapi mereka tidak membiarkan keluarga mereka diintimidasi. Bahwa kezao yang kamu kalahkan hanyalah orang yang tidak berguna di keluarga mata surga. Tetapi bahkan jika dia adalah orang yang tidak berguna, dia masih anggota keluarga ke. Kamu menghancurkan salah satu matanya, yang tabu, karena keluarga ke adalah keluarga mata langit. Han Xiaolong berkata, Kincuan juga menyadari masalahnya. Tampaknya sangat merepotkan, tetapi dia tidak takut. Dia memiliki mata dewa emas, dan benih api yin yang telah mencapai tingkat kelima. Selain itu, dia sudah membentuk formasi di sekitar keluarga Han. Dia tidak takut, dia akan menghadapinya ketika itu datang. Tidak perlu lari untuk hidup Anda. Terus berkultivasi dan menerobos ke lingkaran besar nirvana. Selama Anda dapat mencapai lingkaran besar nirvana, saya jamin Anda akan memasuki alam surga. Pada saat itu, Anda akan bebas terbang di langit dan memancing di laut. Kincuan tersenyum. Kata-kata Kincuan secara alami membuat Han Xiaolong dan yang lainnya bersemangat, dan kepanikan sebelumnya juga meredah. Mereka percaya pada kata-kata Kincuan. Karena Kincuan mengatakan itu akan baik-baik saja, maka pasti akan baik-baik saja. Han Xiaolong dan yang lainnya pergi. Kingdan datang ke sisinya dan bertanya, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Kincuan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Kincuan, kamu sebenarnya sudah cukup membantuku. Kamu tidak harus berpartisipasi, kata Kingdan dengan lembut. Kincuan tersenyum dan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Kingdan sedikit bingung dengan tatapannya. Dia berpikir untuk dicium olehnya terakhir kali dan tersipu. Dia menatapnya dan berkata, jangan lihat. Kincuan mengangkatnya. Pada saat itu, Kincuan mau tidak mau menjadi genit dan genit. Kingdan menggigil. Dijemput oleh Kincuan, dia masih belum terbiasa. Butuh beberapa saat bagi tubuhnya untuk perlahan rileks. Kincuan kembali sadar dan menurunkannya. Terhadapnya, Kincuan menyukainya. Dia adalah seorang pria, bukan seorang munafik. Ini adalah sifatnya dan sangat normal. Dia juga ingin hidup di dunia ini dan tidak terlalu menahan diri. Dia ingin melakukan apapun yang dia inginkan tanpa keluhan atau penyesalan. Selama dia layak untuk dirinya sendiri, orang-orang di sekitarnya, dan dunia, itu sudah cukup. Kincuan tahu bahwa Kingdan menyukainya, tapi itu bukanlah cinta antara pria dan wanita. Paling-paling, itu adalah kesan yang baik, ketergantungan, atau bahkan reseki spiritual. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling dekat dengannya. Untuk ini, Kincuan harus memperlakukannya dengan baik dan tidak membiarkannya menderita, karena dia adalah orang yang paling dekat dengannya, bahkan satu-satunya. Hanya dia yang bisa membuatnya bahagia dan bahagia. Setidaknya untuk sekarang. Kamu adalah keluargaku sekarang. Jika aku tidak membantumu, aku tidak akan merasa nyaman. Kamu hanyalah anak kecil yang belum dewasa, membiarkanmu menghadapi sekte dewa racun sendirian. Kincuan menggelengkan kepalanya. Kingdan bergidik dan tersenyum pada Kincuan, kamu adalah anak yang belum dewasa. Pada saat itu, ada keributan besar di luar. Kincuan menarik Kingdan ke arah pintu. Sebelum ini, Kincuan sudah mengaktifkan formasi. 839 Serang, ratakan tempat ini. Sebuah suara arogan terdengar. Kincuan memiliki formasi sehingga dia tidak perlu keluar. Orang-orang ini tidak akan bisa masuk tetapi cepat atau lambat dia harus menghadapi keluarga Mata Surgawi. Jadi, dia keluar dengan Kingdan. Siapa kamu? Kenapa kamu berteriak di sini? Kincuan berkata dengan tenang. Kincuan berkata sambil menilai orang-orang di depannya. Ada lebih dari 10 dari mereka dan yang di depan adalah seorang pria parubaya. Dia terlihat cukup baik dan dia terlihat mirip dengan Kesao. Sungguh anak nakal yang sombong. Kamu memukul anakku? Kamu memukul anggota keluarga keku? Namun kamu masih berani bersikap sombong dan kasar. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Pria itu dengan dingin menatap Kincuan. Oh, orang itu dari keluarga ke kamu, dia anak kamu. Bukankah bagus kalau sampah itu dipukuli sampai mati? Kenapa kamu datang ke sini dan berteriak seperti itu? Apakah kamu tidak merasa malu? Kincuan mencibir. Beraninya kamu. Bagaimanapun juga, dia dari keluarga Mata Surgawiku. Dia adalah anakku. Pria itu berteriak dengan dingin. Jadi maksudmu orang-orang dari keluarga Mata Surgawi dapat melakukan apapun yang mereka inginkan? Mereka dapat melanggar hukum, mereka dapat membunuh, mereka dapat merampok dan mereka dapat menggertak siapapun. Selain itu, menurut Anda siapa Anda? Nak, tidak ada gunanya berbicara. Kamu membutakan salah satu mata Anakku tetapi aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kamu membutakan kedua matamu. Apakah kamu ingin melakukannya sendiri atau kamu ingin aku melakukannya? Pria itu memandang Kincuan dan menggertakkan giginya. Suaranya dingin. Kincuan menatap Pria itu sebentar dan berkata, kamu bisa melakukannya sendiri tetapi jika kamu melakukannya, aku jamin kedua matamu akan buta hari ini. Hahaha, bagus sekali. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membutakanku. Pria itu menatap Kincuan secara langsung, dan dua pusaran air muncul di matanya. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Cahaya kemasan ditembakkan, dan kemudian Kincuan muncul di dunia yang gelap. Itu seperti teknik mata yang digunakan kesao di rumah lelang. Namun, ilusi kali ini jauh lebih cemerlang daripada ilusi kesao. Namun, Kincuan tidak panik sama sekali. Mata Dewa Emas memungkinkannya untuk melihat dengan sangat jelas. Kamu berani memamerkan keahlianmu yang tidak penting. Kincuan berteriak dengan dingin, dan cahaya kemasan menyala. Saber Ilahi Emas. Memusnahkan. Sekarang, energi mental Kincuan, galaksi kesadaran, dan kemampuan lainnya terlalu kuat. Selain itu, ia juga memiliki beberapa kekuatan ilahi, Yin Yang Grid Dao, dan Eight Desolations dan Six Directions Grid Dao. Semua ini meningkatkan kekuatan Saber Ilahi Emasnya berkali-kali lipat. Engah. Itu dengan mudah menembus ilusi teknik mata pria itu. Sekarang, dapat dikatakan bahwa Golden Divine Sabre dapat dengan mudah menghancurkan ilusi atau beberapa makhluk ilusi khusus. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mata pria itu memerah saat dia menatap Kincuan dengan ngeri. Keluarga mata surgawi terkenal dengan teknik mata mereka. Banyak orang tidak berani memprovokasi keluarga mata surgawi karena mereka takut dengan teknik mata keluarga surgawi yang misterius dan menakutkan. Ilusi yang mengerikan itu bisa menyiksa seseorang dan membiarkannya melihat keberadaan yang paling menakutkan. Setiap kali Kincuan ditarik ke dalam ilusi, sebelum dia bisa menunjukkan ketakutannya, ilusi itu akan langsung dipatahkan oleh Kincuan. Ini seperti mengambil tindakan drastis dan langsung melukai lawan. Mata pria parubaya itu sangat kesakitan, dan dia tidak bisa membukanya sejenak. Poin terkuat keluarga mata surgawi adalah sepasang mata ini. Begitu mata tidak bisa dibuka, maka benar-benar tidak ada kekuatan untuk dibicarakan. Banteng ilahi meruntuhkan gunung. Sembilan langkah menentang surga. Kincuan tiba dalam sekejap dan dengan santai menekan. Pria itu tertangkap basah dan diblokir dalam keadaan menyesal. Bang! Pria parubaya itu bukanlah prajurit alam surgawi. Dia baru saja berada di alam nirvana, tetapi setelah dilemahkan oleh Kincuan, dia hanya berada di tingkat ke-9 alam nirvana. Rana seperti itu sangat rentan di depan Kincuan saat ini. Kaca! Peng-peng! Pada akhirnya, pria itu tidak mati, tetapi akhir hidupnya bahkan lebih buruk daripada putranya. Dia benar-benar lumpuh. Orang-orang lainnya pergi, dengan sedih. Di hadapan sikap Kincuan yang mengesankan, selusin prajurit alam nirvana pihak lain tidak berguna. Mereka terutama mengandalkan teknik mata, dan juga mengandalkan pria parubaya. Namun, pria parubaya itu tidak bisa menahan satu pukulan pun, apalagi mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang ahli, dan teknik mata lawan tampak lebih menakutkan dan cemerlang. Kincuan tidak menghentikan mereka, hal ini tidak akan berakhir seperti ini. Dalam hal teknik mata, Kincuan tidak takut. Mata Dewa Emas juga merupakan warisan dewa, dan teknik mata biasa tidak dapat mengancam Kincuan sama sekali. Belum lagi Kincuan juga memiliki harta bersamanya. Setelah menangani masalah di sini, dia bisa pergi mencari embun seribu tahun, lalu pergi ke wilayah misterius Naga Langit untuk mencari bunga Naga Langit. Ada binatang alam surgawi di wilayah misterius Naga Langit, dan pada saat itu, dia akan melihat bagaimana dia bisa berburu inti dalam. Kincuan memiliki sedikit kerinduan. Suatu situasi perlu dibuka secara perlahan. Saat ini, bagian utara gunung Naga Langit masih merupakan genangan air yang tergenang, dan masalah ini tidak dapat dilarikan. Tiga hari kemudian, Kincuan menerima undangan. Keluarga Mata Surgawi mengundang Kincuan ke keluarga Mata Surgawi sebagai tamu. Seperti kata pepatah, tidak ada pesta yang baik. Kingdan memandang Kincuan, jangan pergi. Kamu mengkhawatirkanku. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Kingdan melirik Kincuan dengan tajam. Dia memiliki lebih banyak ekspresi feminin sekarang. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa dia bukan seorang wanita di masa lalu, tetapi ekspresi feminin semacam ini hanya muncul di depan Kincuan. Hem, mata kecil ini indah. Ayo lakukan lagi. Kincuan tertawa. Of. Kingdan tidak bisa menahan tawa. Dia mengulurkan tangan dan dengan ringan memukul Kincuan, menjengkelkan. Kedengarannya bagus. Kincuan menatapnya. Kingdan tertegun. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah mendapatkan sesuatu. Tanpa sadar, dia telah mendapatkan sesuatu. Hari ini, dia menyadari bahwa dia mengatakan hal-hal yang bahkan tidak berani dia pikirkan sebelumnya, dan juga memiliki ekspresi seperti ini. Jika bukan karena Kincuan menggodanya dua atau tiga kali hari ini, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Kincuan menatapnya dan tertegun. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Kingdan kembali sadar. Dia memandang Kincuan, menjengkelkan, menyebalkan. Suaranya lembut, elegan, dan magnetis. Dia perlahan mengucapkan setiap kata. Akhirnya, dia memeluk leher Kincuan dan berbisik di telinganya. Nafasnya yang lembut berhembus ke telinga Kincuan. Musik surgawi itu membuat Kincuan merasa mabuk. Ini, ini. Kincuan menemukan bahwa wanita benar-benar terlalu rumit. Mereka adalah keberadaan yang paling sulit untuk dipahami. Dia awalnya seorang wanita di antara wanita. Pada saat ini, tindakannya bahkan lebih menarik. Kincuan hampir tidak bisa menahan diri. Dia mengertakkan gigi dan memeras dua kata. Rubah betina. Hehe. Kingdan melihat Kincuan tersipu dan pergi sambil tersenyum. Langkahnya ringan, seperti peri berjalan, seperti penyihir menari. Begitu anggun hingga mempesona. Keesokan harinya, Kincuan pergi ke klan Mata Surgawi. Kingdan ingin mengikuti Kincuan, tetapi Kincuan tidak mengizinkannya. Untuk alasan ini, Kincuan mengucapkan banyak kata-kata baik dan berjanji berulang kali, akhirnya meyakinkannya. Saat hampir tengah hari, Kincuan berdiri di luar gerbang klan Mata Surgawi. Kincuan langsung menunjukkan undangan dari klan Mata Surgawi. Seorang penjaga langsung membawa Kincuan ke halaman belakang. Ini adalah halaman belakang yang tenang. Di pintu masuk halaman belakang, penjaga berkata kepada Kincuan, orang tua itu ada di dalam. Saya tidak akan masuk. Anda bisa langsung masuk. 840. Kincuan berjalan ke halaman belakang. Halamannya tidak besar, tapi juga tidak kecil. Itu tampak sunyi dan tertekan. Tanah ditutupi lapisan tebal daun kuning. Saat itu sudah akhir musim gugur. Pada saat itu, seorang lelaki tua duduk di bawah pohon tua dengan papan catur di depannya. Orang tua itu seperti pohon pinus tua, tetapi dia sangat stabil. Dia menginjak daun-daun yang jatuh, yang mengeluarkan suara gemerisik. Ada juga dedaunan yang berjatuhan dari langit, menambah rasa sunyi di atmosfer. Ini benar-benar kebalikan dari halaman depan keluarga Mata Surgawi dan halaman lainnya. Tempat-tempat lain tumbuh subur, dan bahkan pepohonan serta bunga-bunganya hijau sepanjang tahun. Hanya tempat ini yang terasa sunyi. Pada saat itu, lelaki tua itu menoleh untuk melihat Kincuan. Kincuan secara alami juga menatap lelaki tua itu. Namun, ketika dia melihat Mata Lelaki Tua itu, dia tiba-tiba mengerti mengapa lelaki tua itu tinggal di sini dan mengapa tempat ini begitu sunyi. Itu karena Mata Lelaki Tua itu adalah Eyes of Desolation yang tak bernyawa. Hanya di lingkungan seperti itu seseorang dapat melepaskan kekuatan terbesar mereka. Ketika mata mereka bertemu, Kincuan merasa esensi, energi, dan semangatnya langsung tersedot. Dia merasa sangat nyaman. Perlahan, dunia di sekitarnya tampak berubah. Mata Kehancuran Kincuan melihat sekeliling. Ini adalah dunia yang sunyi. Dia tidak bisa melihat ujungnya. Jika dia tidak bisa keluar dari dunia ini, dia akan selamanya diam di dunia ini. Ini adalah teknik Mata Orang Tua itu. Jika dia tidak bisa menghancurkan dunia yang sunyi ini, dia hanya bisa dijebak olehnya. Mata Dewa Emas mengamati sekeliling. Tidak ada ilusi yang sempurna. Setiap ilusi memiliki kekurangan, jadi Kincuan tidak panik. Dia hanya perlu menemukan kekurangannya dan memecahkannya. Tiba-tiba, Kincuan tertawa. Tidak sulit bagi Mata Dewa Emasnya untuk melihat kekurangannya. Tetapi pada saat itu, angin kencang menyerang. Mengaum. Pihak lain jelas tidak ingin dia mematahkan ilusi ini. Terdengar suara gemuruh yang keras. Kincuan melihat binatang raksasa. Itu adalah binatang penelan surga. Itu seperti gunung besar, dan terbang dari jauh, mengeluarkan bunyi gedebuk. Seluruh tanah bergetar hebat. Aura ganas dan destruktif datang dari jauh. Mulutnya yang berdarah bisa menelan segalanya. Binatang pemakan surga. Meskipun sedikit berlebihan untuk menyebutnya binatang pemakan surga, kemampuan melahapnya benar-benar tak tertandingi. Itu adalah binatang ilahi yang legendaris. Jika orang biasa datang ke sini, mereka tidak akan bisa mengatakan apakah ini kenyataan atau ilusi. Terlebih lagi, meskipun ini adalah ilusi, apa yang mereka temui adalah nyata. Misalnya, binatang pemakan surga ini. Secara alami, itu tidak bisa dibandingkan dengan binatang pemakan surga yang asli dari legenda. Namun, binatang pemakan surga ini mampu melahap manusia. Itu bukan ilusi. Oleh karena itu, dalam ilusi, semuanya tidak akan baik-baik saja jika Anda menutup mata. Anda harus berjuang, Anda harus bertahan hidup, dan Anda harus mematahkan ilusi. Putra surga berubah menjadi naga. Mengaum. Seekor naga suci berwarna emas melonjak ke langit, langsung bergegas menuju binatang buas seperti gunung itu. Dikatakan bahwa Heaven Devouring Beast adalah eksistensi yang tidak lebih lemah dari naga biasa. Namun, sembilan naga suci di sungai Kin semuanya adalah naga suci, sebuah legenda di antara legenda. Raungan naga kuno terdengar. Kemudian, dia menyerang ke depan dengan aura kekerasan. Sembilan dewa naga kincuan telah menyerap kerangka naga emas belum lama ini, menyebabkan sembilan dewa naga menjadi lebih kuat. Kincuan juga menjadi lebih kuat. Ledakan. The Heaven Devouring Beast hancur dan menghilang. Mengejutkan. Persis seperti itu, Heaven Devouring Beast yang seperti gunung hancur berkeping-keping. Kincuan menarik kembali gerakannya dan naga suci itu menghilang. Kincuan masih sangat puas dengan kemampuan transformasi naga putra langit saat ini. Dia bertanya-tanya apakah naga ilahi yang sebenarnya akan benar-benar muncul dari tubuhnya di masa depan. Kincuan sedikit menantikannya, namun, itu masih sangat berguna saat ini. Oleh karena itu, apakah naga ilahi asli benar-benar akan muncul dari tubuhnya? Dia harus membiarkan alam mengambil jalannya. Kali ini, ketika dia mencoba menerobos kekurangannya, dia tidak menghadapi rintangan apapun. Gemuruh. Seluruh ilusi hancur dan kincuan muncul di halaman belakang. Halo, anak muda, duduklah di sini. Orang tua itu berkata kepada kincuan. Pak tua, upacara penyambutanmu sangat menarik. Kenapa aku tidak membalas isyarat itu? Kincuan tersenyum. Nak, kamu melumpuhkan dua anggota keluargaku. Tidak terlalu berat untuk mengujimu, kan? Kata orang tua itu. Tidak sopan untuk tidak membalas. Nak, aku orang yang sopan, kata kincuan, menatap lelaki tua itu. Baiklah, aku mengaku kalah. Seperti kata pepatah, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya hidup. Terlepas dari siapa yang benar atau salah, aku sudah lumpuh. Aku di sini untuk menyelesaikan dendamku denganmu, situa kata pria itu sambil tersenyum. Baiklah, bagaimana caramu mengatasinya? Kincuan berjalan mendekat dan duduk di hadapan lelaki tua itu. Bagaimana kalau kita berhenti di sini? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Buli aku. Kalau begitu, aku akan pergi ke rumahmu untuk mengujimu. Ketika saatnya tiba, aku hanya akan mengatakan bahwa kita berhenti di sini. Bagaimana dengan itu? Kata kincuan sambil tersenyum. Pria tua itu tersenyum. Apa yang kamu katakan? Bagaimana dengan ini? Aku membutuhkan bunga naga langit, embun seribu tahun, dan inti dalam dari binatang yao tahap manusia langit. Bagaimana kalau kamu memberiku masing-masing? Kincuan berkata dengan serius. Orang tua itu terkejut dan dia memandang kincuan. Itu adalah bahan paling berharga untuk meramu pil manusia langit. Untuk apa kamu membutuhkannya? Untuk meramu pil manusia langit. Kata orang tua itu. Ya, kincuan tidak perlu menyembunyikan apapun. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berkata, aku bisa memberimu inti dalam dari yaobis tahap manusia langit dan embun seribu tahun. Namun, aku sendiri tidak memiliki bunga naga langit. Bunga itu terlalu langka. Kamu akan memilikinya untuk mencoba keberuntunganmu di dimensi rahasia naga langit. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain pergi ke dimensi rahasia naga langit. Aku bisa memberimu materi. Namun, jika kamu berhasil membuatnya, kamu harus memberiku pil manusia langit. Pria tua itu tersenyum pada kincuan. Kincuan mengerutkan kening dan berkata, Itu tergantung pada berapa banyak materi yang bisa Anda berikan kepada saya. Pria tua itu tersenyum dan menyerahkan biji Master Sumeru ke kincuan. Melihatnya, kincuan tersenyum. Ruang di dalam Sumeru Master Seat tidak terlalu besar. Namun, itu berisi semua bahan lain selain bunga naga langit. Selain itu, dilihat dari jumlahnya, bisa dibuat 10 kali. Yang terpenting, beberapa ramuan obat berusia hingga 5.000 tahun. Bahkan persyaratan ramuan untuk pil manusia langit imortal Master Sao terpenuhi. Pria tua itu memiliki sikap yang luar biasa dan percakapan di antara mereka berdua sangat menyenangkan. Namun, kincuan telah melumpuhkan dua anggota keluarga ke. Meski begitu, tampaknya lelaki tua itu tidak peduli. Saya melumpuhkan dua anggota keluarga ke, kata kincuan. Haha, apakah kamu merasa ada konflik yang tidak dapat didamaikan di antara kita? Kata lelaki tua itu sambil menatap kincuan. Apakah bukan ini masalahnya? Kata kincuan. Keluarga besar, keturunan langsung, keturunan cabang. Jumlahnya terlalu banyak. Karena mereka melakukan kesalahan, mereka dihukum sesuai aturan keluarga. Banyak keturunan langsung yang lumpuh. Tidak mudah bagi sebuah keluarga untuk bertahan hidup. Kincuan, kamu akan mengerti di masa depan. Ini sama sekali bukan masalah, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Kincuan berpikir keras. Namun, dia tidak bisa memahaminya. Mungkin karena pandangan mereka yang berbeda. Atau mungkin karena ketidakberdayaan. Itu semua demi kelangsungan hidup keluarga. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada lelaki tua itu, kincuan kembali. Dendam antara dia dan keluarga mata surgawi telah diselesaikan. Bahkan, mereka bisa dianggap sebagai teman. Kincuan bersiap untuk memasuki dimensi rahasia naga langit. Selama dia bisa menemukan bunga naga langit, dia akan bisa membuat pil manusia langit. Terima kasih telah menonton!